Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel duduk tukang Channel yang membahas tentang seputar dunia pertukangan vlog dan tutorial dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar saya tetap semangat membuat video yang lainnya untuk video kali ini kita akan membahas tentang mal pemotong kegunaan mal pemotong itu sendiri untuk dunia pertukangan serta alat bantu untuk mempercepat saat kita bekerja langsung saja kita ke videonya untuk yang pertama biasanya mal potong digunakan untuk waktu kita pertama membuat bakalan jendela ataupun pintu biasanya digunakan untuk memotong bagian tutup ataupun box atas serta box bawah pada bagian pintu dengan alat mal ini kita tidak perlu kerja dua kali menggunakan penggaris serta bullpen namun hasilnya tetap siku dan rapat untuk nomor dua biasanya mal pemotong digunakan untuk memotong kosen dengan mal potong ini kita tidak perlu lagi menyiku ataupun menggaris kosen namun menggunakan mal sekali potong langsung jadi dan hasilnya siku untuk sobat duduk tukang semuanya untuk proses pembuatannya yang belum tahu bisa cek di deskripsi ataupun di pojok kanan atas video untuk yang nomor tiga mal pemotong juga bisa digunakan untuk memotong berukuran 520 karena mal potong ini sendiri ukurannya agak panjang untuk yang selanjutnya mal potong biasanya digunakan juga untuk memotong purusan pada angin-angin ataupun kosen untuk sobat semua yang jika malas menggunakan pahat bisa juga menggunakan purusan pada kosen untuk mal pemotong berfungsi sebagai pemotong untuk purusan pada kosen ataupun angin-angin tersebut untuk penggunaan mal potong selanjutnya mal potong bisa juga berfungsi untuk memotong purusan pada purusan daun pintu ataupun daun jendela serta pada tengahan ataupun tulangan daun pintu itulah sedikit kegunaan ataupun fungsi mal pemotong dari saya jika sobat semua lebih banyak tahu tentang fungsi dari mal pemotong bisa komen di bawah agar saya juga lebih banyak tahu tentang fungsi dari mal pemotong oke sekian dulu video dari saya kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe share jika video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh